Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengunjungi sejumlah satuan kerja yang terdampak banjir seperti Ikan Kemenak Aceh Utara, KUA Lok Sukon, dan Min 28 Peto Aceh Utara. Berdasarkan amatan, air sudah mulai surut. Pihak Kami Kemenak, KUA, dan Madrasah yang terdampak banjir juga melakukan pembersihan. Iqbal mengatakan, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan, Kemenak Aceh telah menyalurkan bantuan untuk para ASN yang terdampak banjir di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Bantuan berupa sembako yang disalurkan melalui Kemenak Kabupaten yang selanjutnya akan diserahkan kepada ASN Kemenak yang membutuhkan. Yang pertama kita sudah mengirimkan bantuan istilahnya masa hari ke 3 lokasi termasuk di Kabupaten Aceh Utara ini. Dan alhamdulillah sudah disalurkan kepada yang berhak menyalurkan, utama sekali keluarga besar, pemeriksaan kembali kepada masyarakat. Kemudian di bawah itu apa, untuk Madrasah dan KUA yang terdampak banjir, Pak, terkait pelayanan? Ya, tentu dengan musibah ini, itu akan berpengaruh kepada pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap kepada semua, Kepala Madrasah, Kepala Kaukau, Dewan Guru, dan Wali Murid, Ya, tetap untuk bersemangat dan mudah-mudahan dengan musibah ini juga kita bisa mengevaluasi termasuk lingkungan dan sebagainya. Dan dengan musibah ini juga sebagai pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Dan ke depan kita akan lebih siaga ketika ada persoalan-persoalan kembali. Sementara itu, kakan kemenak Aceh Utara Salamina mengatakan, sejauh ini jumlah ASN kemenak Aceh Utara yang terdampak banjir mencapai 105 orang. Sedangkan satker yang terdampak yakni 6 Madrasah dan KUA Loksukun. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendata jumlah mobiler dan dokumen yang ikut terdampak banjir. Untuk Madrasah, ada 6 yang nampak banjir. Kemudian untuk keorangan, kita telah menetapkan 105 orang. Kemudian untuk KUA, yang berat KUA Loksukun. Itu, akhir itu sampai mengenali dalam pantau. Sementara untuk KUA Muta hari ini, insyaAllah kena KUA baru, kita mempunyai tidak aman, ala-ala tidak terdampak banjir. Kemudian, menekut memilih, kita sedang mendatang jumlah mobiler yang terdampak banjir. Namun dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin, adalah, kita lebih siap, lebih siap menerapi banjir. Karena ketika itu sudah menaik, kita langsung menyampaikan kepada teman-teman untuk mengamankan dokumen-dokumen penting, seperti komputer laptop dan laporan kegiatan yang gombi-audit. Kita berharap, semoga di depan banjir ini tidak begitu berat. Akhirnya, kita pun dikemenangkan untuk mengepaskan evaluasi, miskulasi dengan cara menyediakan ala-ala yang terbang banjir, seperti membuat waktu dari besi, bukan dari petapan, yang tidak rusak etika banjir. Sejauh ini, Pak, kondisi Jokhtera hari ini bagaimana? Ada beberapa matrasa yang melakukan pembinaan, seperti Min Beto, Min 14, Loksukun melakukan pembersihan. Pembersihan banjir, lumpur yang tergedang di dalam. Nah, ini barangkali akan memakan waktu kerotip lama untuk normalisasi. Tapi kita harapkan karena ini awal belajar, kepada semua orang-orang guru dan kepelam banjir, tidak larut dalam keadaan duka, tidak larut dalam keadaan majir, harus melakukan hal yang sifatnya itu sejarah lebih normal sehingga anak-anak cepat belajar.